Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland Di video kali ini, admin YND akan membahas sebuah film action berjudul CZ tahun 2020 yang dipintai oleh Scott Adkin Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya Film dimulai di sebuah rumah di pantai barat Laut Meksiko dimana seorang pria yang bernama Richard sedang menyiapkan segome-gono untuk sarapan putranya yaitu Taylor Hubungan keduanya memang tak terlalu dekat semenjak istri Richard sekaligus ibunya Taylor meninggal beberapa bulan yang lalu Taylor kini menjadi sulit diatur dan jarang ngobrol dengan sang ayah Tidak cuma itu, Taylor juga terus membenci dan menyalahkan sang ayah atas kematian ibunya Setelah sarapan selesai, Taylor meminta uang saku untuk berangkat sekolah Selang tak lama kemudian, Richard mendapatkan telepon dari sekolah yang memberitahu kalau Taylor memukul murid lainnya Rupa-rupanya, ternyata Taylor ini memang sudah sering terlibat perkelahian di sekolah selama beberapa bulan terakhir Ketika Taylor sampai di rumah, Richard pun mencoba mengobrol dengan Taylor Namun bocah yang baru gede itu terus menghindari percakapan dengan ayahnya dan tak mau membahas tentang masalahnya di sekolah Lalu, sebelum masuk ke kamarnya, Taylor menggapkan alasannya memukul anak-anak di sekolahnya Yang ternyata terus menghina ibunya dan menyebutnya sebagai yatim piatu Mendengar hal itu, Richard pun merasa bersalah dan berusaha akan menjadi ayah yang baik baginya Richard kemudian melanjutkan pekerjaannya sebagai programmer Ia sebelumnya pernah menjadi seorang agen intelijen nasional dan ahli komputer Sebelumnya, Richard memang dikenal sebagai agen yang paling bisa diandalkan dalam memberantas penjahat kelas kakap di Meksiko Sampai suatu hari, Richard yang senang sibuk kerja tiba-tiba ditembak menggunakan senapan bius dari jarak jauh Alhasil, Richard pun langsung tak sadarkan diri Di malam harinya, saat Richard baru bangun dari pinsanya, ia mendapatkan telepon dari seorang pria misterius Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nero Di mana, Nero menggapkan kalau ia tahu tentang masa lalu Richard yang dulu dijuluki sebagai mesin pembunuh Nero juga menggapkan kalau ia sudah menculik Taylor Ternyata, dibalik nama Nero ini merupakan nama Richard yang ia gunakan saat menjalankan misi selama menjadi agen Pria misterius itu lalu mengirimkan video ke Richard yang menunjukkan Taylor sedang ditahan di sebuah ruangan Tidak cuma itu, ia juga menyuruh Richard untuk menjalankan sebuah misi Dan jika Richard tidak mau, maka Taylor akan dibunuh menggunakan gas beracun Richard pun tak punya pilihan lain selain menuruti permintaan pria tersebut Untuk membantu Richard menjalankan misinya, pria itu ternyata sudah menyiapkan beberapa senjata rancangan sekaligus amunisi Pria tersebut juga menyiapkan mobil SUV anti peluru yang dilengkapi dengan GPS lokasi yang akan dikunjungi Richard Tak hanya itu, ia juga menyiapkan kamera untuk melihat aksi bertarung Richard secara langsung Richard pun bergegas pergi ke tempat yang sudah ditunjukkan meskipun ia tak tahu apa misi yang harus ia lakukan Di tengah perjalanannya, Richard mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Taylor Dan mencoba memenangkan, menenangkan putranya itu Ketika panggilannya terputus, pria mistris itu mengatakan ia bisa menjamin keselamatan Taylor Jika Richard melakukan apa yang dimintanya Seti penyaih tempat tujuan, Richard diarahkan ke sebuah hotel untuk membunuh dua kartel narkoba Yang sedang mengadakan pertemuan Dua orang itu adalah kartel Rosa dan Garza Scene kemudian berpindah ke pria misterius yang menculik Taylor Pria itu ternyata pemimpin kartel narkoba yang bernama Mezamu Tujuannya itu tak lain lagi adalah untuk menyiapkan kartel saingannya Yang saat ini mendominasi jaringan kartel narkoba di Mexico Mezamu sengaja menculik Taylor untuk menggunakan kealian Richard Agar membunuh semua saingannya tanpa mengotori tangannya Mezamu lalu mengintrusikan Richard untuk masuk ke hotel dan mengeksekusi semua orang di sana Richard pun memasuki ruangan demi ruangan untuk membunuh anggota kartel yang tersisa Setelah menyelesaikan misinya, membunuh semua orang di sana Richard langsung bergegas ke mobil dan pergi sebelum polisi tiba Sayangnya ada tugas lain yang harus Richard selesaikan Mezamu kemudian mengirim titik koordinat baru dan mintanya menyelesaikan misi yang sama di lokasi tersebut Tampaknya Mezamu sangat menikmati permainan yang dilakukan oleh Richard Dan menikmatinya dengan melihat melalui kamera bersama anak buahnya serta istrinya yaitu Alonzo Tak lama kemudian datanglah rekan Mezamu bernama Donovan yang merupakan ketua dari kartel lain Kedatangan Donovan ini untuk menanyakan Mezamu tentang rencana mereka Ternyata yang memberi tentang kemampuan Richard adalah Donovan Dan ia juga memberi ide agar menggunakan Richard untuk menjalankan misi tersebut Sementara itu, Richard baru tiba di lokasi kedua Di mana ia dikoordinatkan untuk membunuh sekelompok kartel yang dipimpin oleh Elizar Mekado Ketika masuk ke dalam bar, Richard disuruh membunuh semua anggota kartel yang sedang melakukan pertemuan di lantai tiga Dengan senjata dan amunisinya, Richard pun membunuh semua anggota kartel Ketika masuk ke dalam bar, Richard pun membunuh semua anggota kartel yang dipimpin oleh Elizar Mekado Lalu lanjut ke ruangan tempat Elizar berada Dan langsung membunuhnya dengan diksesikan oleh Mezamu serta lainnya melalui kamera pengawas Setelah menyelesaikan kedua misinya, Richard kemudian minta Mezamu agar memberinya kesempatan berbicara dengan Taylor Ketika keduanya sudah terhubung, Richard minta maaf ke Taylor karena menempatkannya di situasi yang berbahaya Richard akhirnya memberitahu Taylor kalau ia dulunya seorang agen khusus Sehingga perannya mengaruskan ia terlibat dengan berbagai kelompok kriminal Ia juga mengungkapkan tentang kematian ibu Taylor yang ternyata terbunuh karena rekan kerja Richard dulu berhianat dengan membocorkan identitasnya kepada penjahat Setelah mengetahui semua itu, Taylor meminta maaf karena sudah membenci serta menyalahkan ayahnya tanpa tahu kebenarannya Richard kemudian melanjutkan perjalanannya untuk melakukan misi berikutnya Ia pergi ke lokasi markas kartel lain yang sudah diindusikan oleh Mezamu Singkat cerita, keesokan harinya, Donovan kembali menemui Mezamu untuk memerintahkan agar lebih berhati-hati dan bertindak cepat setelah misi Richard selesai Hal itu karena ia khawatir kalau Richard akan membunuh mereka setelah menyelesaikan misinya Tapi Mezamu terlihat santai karena mereka menyegap Taylor Tentunya Richard juga tidak akan melakukan hal yang mengancam kehidupan putranya Sementara itu, Taylor mencoba membahaskan diri dari ikatan tali perkat menggunakan logam Dan berhasil membahaskan dirinya Di samping itu, Mezamu serta anak buahnya masih menikmati tontonan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Richard di ruang tamunya Ia bahkan menyuruh anak buahnya untuk bersorak seolah-olah menyemangati Richard agar misi berikutnya berjalan lancar Di saat yang sama, salah stup pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko yaitu Griego menerima informasi dari kaki tangannya Kalau ada seorang pria yang sudah membantai tiga kartel narkoba Griego pun mengintrusikan anak buahnya agar selalu waspada karena kemungkinan mereka akan menjadi sasaran selanjutnya Richard kemudian sampai di kartel Griego Tanpa basa-basi, ia pun lalu langsung melakukan serangan menggunakan senapan serta beberapa granat Tidak menurutkan waktu yang lama, Richard pun berhasil menjatuhkan satu kelompok kartel narkoba tersebut Sampai akhirnya, ia tertembak oleh Griego sendiri yang juga mematikan kamera di tubuh Richard Melihat Richard tertembak, Mezamo pun kecewa meskipun sedikit puas karena Richard sudah memberantas tiga kelompok kartel saingannya Sedang Donovan merasa lega karena Richard sudah tiada, sehingga tak ada lagi yang mengancam keselamatannya Sebaliknya, dengan Mezamo yang ingin menghormati Richard karena sudah bertarung sendiri melawan musuh-musuhnya Alhasil, Mezamo pun mengirim anak buahnya untuk menyerang markas Griego dan membalas kematian Richard Di tempat lain, ternyata Richard masih hidup dan diintrugasi oleh Griego serta anak buahnya Griego lalu menanyakan siapa yang mengirim Richard untuk menyerang markasnya Akhirnya, Richard pun mengaku kalau ia dipaksa oleh seseorang yang sudah menculik putranya Dan harus menyelesaikan misi untuk merepatkan anaknya kembali Richard juga mengaku kalau ia tidak tahu identitas si penculik dan hanya menyuruhnya melakukan semua ini Tetapi yang Richard ingat, orang itu selalu berbicara banyak tentang kepercayaannya Mendengar hal ini, Griego pun sadar siapa dalang dibalik semua ini yang tak lain lagi adalah Mezamo Si pemimpin kartel narkoba paling berpengaruh yang sudah menjadi saingannya selama bertahun-tahun Richard pun tampak familiar dengan nama Mezamo dan menanyakan Griego di mana Mezamo tinggal Tapi, meskipun Griego sudah membagikan informasi tentang tempat tinggal Mezamo Akan tetapi, ia tak ingin melepaskan Richard dan mencoba untuk mengesekusinya Untungnya, sebelum Griego menarik pelatuknya, para anggota Mezamo tiba tepat waktu di tempat kejadian Dan membuat kekacauan besar di markas Griego Richard pun mengambil kesempatan itu untuk melakukan perlawanan dan melepaskan burgonya Kemudian melarikan diri Ia juga berhasil mengalahkan anak buah Griego dan langsung membunuh Griego Richard kemudian bergegas ke kamar Griego Untuk mengambil laptop dan kunci mobil agar Mezamo tidak bisa melacaknya Di samping itu, Donovan masih belum puas karena Taylor masih dibiarkan hidup Ia ingin mengeksekusi Taylor secara langsung sebelum sangat terlambat Awalnya, Mezamo melarang Donovan dan menolak memberitahu tempat Taylor berada Tapi Donovan malah mengancam akan menggagalkan bisnisnya yang akhirnya membuat Mezamo mengalah Dan menyerahkan kunci garasi tempat Taylor disekap Sementara itu, Richard sedang melacak lokasi markas Mezamo Menggunakan laptop yang ia curi dari Griego Tak memerlukan waktu yang lama, Richard langsung menemukannya Ia pun segera pergi ke tempat Mezamo untuk menyelamatkan putranya Di waktu yang sama, Donovan dan anak buahnya membuka garasi mobil tempat Taylor ditahan Mereka lalu mengaliri tempat itu dengan gas beracun selama beberapa menit Setelah itu, Donovan kemudian menyeru anak buahnya membuka pintu mobil untuk memastikan Taylor sudah mati Tapi tak disangka, saat dibuka mereka tak menemukan Taylor di tempat itu Donovan pun langsung seuzon dengan berpikir kalau Richard sudah mengambil Taylor lebih dulu Tak lama kemudian, Donovan pun memberitahu Mezamo kalau Richard sudah menjemput Taylor Mezamo akhirnya mengaku kalau ia menyembunyikan Taylor di tempat lain dan bukan di garasi mobil Hal itu ia lakukan karena ia tahu kalau Donovan akan mengesekusi Taylor jika ada masalah di dalam rencana mereka Meskipun Mezamo adalah pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko Tapi ia sangat menantang kekerasan dan pembunuhan terhadap anak-anak Jadi ia pun sengaja mengemankan Taylor di tempat lain Di tengah adu mulut itu, Richard tiba-tiba muncul sambil menundungkan pistolnya ke Donovan Dan ternyata Donovan merupakan mantan agen yang pernah menjadi partner Richard Namun, ia malah mengkhianati Richard dan membunuh istrinya Merasa marah dengan semua pengkhianatan yang dilakukan oleh Donovan Richard pun tanpa ragu menembak Donovan berserta ante-antinya Alhasil, baku tembak terjadi sangat sengit di antara mereka Di sini, Mezamo juga membantu Richard melenyapkan anak buah Donovan Saat semua amunisinya habis, Richard terpaksa melawan salah satu anak buah Donovan tanpa menggunakan senjata Setelah semua orang dilumpuhkan Richard menurunkan pistolnya ke Mezamo dan maksanya agar melepaskan Taylor Jadi, Mezamo pun meminta Alanza untuk membaskan Taylor dari ruang rahasianya Richard pun sangat bersyukur setelah melihat putranya aman dan baik-baik saja Setelah semua permainan kotor yang dilakukan oleh Mezamo Richard berniat untuk membunuhnya di depan Alanza Namun, ia mengurungkan niatannya setelah Mezamo tahu kalau itu tidak akan menyelesaikan apapun Karena jika Richard membunuh Mezamo, maka akan ada saudara Mezamo yang akan kembali mengejar Richard Dan untuk melakukan balas dendam padanya Sehingga siklus balas dendam akan terus terjadi lagi dan lagi Akan tetapi, jika Richard membiarkannya hidup Maka Mezamo akan menjamin keselamatan Richard dan keluarganya Apalagi, Mezamo ini satu-satunya kelompok kartel narkoba terbesar Yang masih bertahan di Meksiko berkat Richard Setelah mempertimbangkan semuanya Richard pun memutuskan membiarkan Mezamo hidup untuk melindungi putranya Karena ia yakin Mezamo bisa menepati janjinya untuk tidak mengganggu keluarganya lagi Film pun diakhiri dengan adegan di mana Richard kembali ke rumah dengan Taylor Menggunakan motor Harley yang diberikan oleh kartel Mezamo Film pun berakhir Oke adik-adik, terima kasih buat kalian yang sudah support channel YND Semoga kedepannya YND bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya